Oke, jadi hari ini kita kembali memperjelas materi mengenai relationship ya. Setelah sebelumnya sudah kita praktekkan tentang bagaimana cara membuat relationship antar entiti, baik itu one-to-one, kemudian ada one-to-many, many-to-many, kemudian jenis-jenis relationshipnya juga sudah sempat kita singgung ya di praktikum kemarin. Nah ini untuk di kelas teorinya kita akan mempertegas kembali mengenai konsep-konsep relationship. Jadi untuk hari ini materinya itu kita membahas tentang jenis-jenis relationship diantaranya ada bar. Bar relationship. Nah ini kalau kalian ingat-ingat kembali bar relationship ini simbolnya sudah kita coba ya di praktikum ya. Ada yang masih ingat? Untuk bar relationship simbolnya apa? Garis, Bu, kalau nggak salah. Iya, betul Nazib ya. Jadi garis itu merupakan simbol dari bar relationship. Nah untuk definisi dari bar relationship sendiri, sebenarnya bar relationship ini ada karena suatu hubungan many-to-many ya. Nah ini, jadi kalau misalkan kita lihat contohnya di sini ada entity account dengan bank ya. Nah di situ kan ada namanya UID ya, unique identifier. Nah untuk UID ini dia membutuhkan nomor account dan hubungan antara bank dengan account. Nah jadi hubungan antara apa namanya account dengan bank ini tuh ada keterikatan ya. Nah kita lihat di sini UID ya, untuk account terdiri dari ada nomor account serta nomor bank yang diwakili oleh bar atau pada garis, contohnya ada garis ya seperti ini. Nah jadi intinya di sini dia memiliki ketergantungan ya dengan entitas yang ada menjadi relasinya. Nah kalau seperti ini, antara entity account dengan bank yang memiliki ketergantungan yang mana? Kalau kalian lihat di situ ada entity account, kemudian ada bank. Nah yang memiliki ketergantungan yang mana? Lihat simbolnya di sini. Yang akun, Bu. Akun, Bu. Iya, akun ya. Jadi si entity akun ini dia punya ketergantungan dengan bank. Di mana di situ ada number sebagai UID-nya. Jadi dia ngambil UID dari bank. Oke, jadi itu contohnya untuk bar. Nah kemudian bar relationship juga biasanya dipakai untuk suatu kondisi relationship-nya yang sifatnya many-to-many ya. Nah ini. Oke, jadi untuk kondisi many-to-many, biasanya di sini kita perlu tambahan entity ya. Ingat kemarin ada istilahnya apa? Entity yang menjadi tambahan di tengah-tengahnya ini apa namanya? Jadi untuk entity yang di tengah-tengah ya. Ini namanya intersection ya. Intersection entity. Nah jadi untuk contohnya di sini ada entity work assignment ya. Work assignment. Di situ dia menghubungkan antara employee dengan project. Di mana UID-nya adalah Apa di sini UID-nya? Employee ID ya. Employee ID dan project number. Jadi dua-duanya digunakan di dalam work assignment. Itu artinya Si entity work assignment ini Dia memiliki ketergantungan Dengan employee dengan project. Dilihat dari simbol bar-nya ini ada di kedua-duanya. Karena dia menggunakan UID dari keduanya ya. Employee dengan project. Oke jadi bar relationship ini Adanya biasanya di many-to-many relationship. Nah ini juga kalau ada kondisi many-to-many Bagaimana cara mengatasinya? Nah ini tadi antara order dengan product. Ini kan sifatnya bisa banyak ya. Jadi apa namanya? Satu number untuk order ini bisa banyak product. Kemudian satu ID product bisa banyak order number. Jadi many-to-many. Nah kalau seperti ini kan Dalam suatu pemodelan database itu Tidak apa ya Tidak dianjurkan ya Karena tidak akan Apa namanya? Efektif ya Ketika diimplementasikan ke dalam model fisiknya. Nah kita perlu Menambahkan suatu entity Intersection Di sini namanya order item. Nah UID-nya di sini adalah order number Dengan produk ID. Jadi dua-duanya dipakai di dalam order item. Sehingga dia memiliki ketergantungan ya Antara entity order dengan product. Ini simbol barnya. Seperti itu ya Untuk bar relationship. Jadi untuk definisinya Kalian bisa mendefinisikannya sendiri ya Karena mungkin kalau secara contoh Bisa dipahamin Tapi secara definisi di sini Saya lihat memang tidak dijelaskan secara Apa namanya? Secara tekstual ya Apa itu bar relationship? Nah ini dia membahas tentang entity intersectionnya ya Nah jadi Untuk entitas persimpangan ini Dia sifatnya selalu mandatory Selalu wajib Kemudian Biasanya Entitas intersection ini Berisi bahan yang Apa ya Dia itu tidak tetap ya jumlahnya Jadi bisa aja dia itu dinamis Berubah-rubah ya Misalkan di situ ada jumlah suatu barang Kemudian ada keterangan tanggal Atau waktu Biasanya di sini simbol Untuk waktu itu ada timestamp ya Nah kemudian entity-nya itu Dia sifatnya dinamis ya Jadi value-nya itu selalu berubah-ubah Dan volume-nya tinggi Jadi artinya Datanya itu biasanya jumlahnya banyak ya Untuk entity intersection Nah kemudian Entitas persimpangan Diidentifikasi dengan dua hubungan entity Ya tadi ya Di antara dua entity Kemudian nanti ada entity intersection Oke nanti Entity intersection ini ada Kaitannya dengan Untuk melacak Suatu data ya Yang ada kaitannya dengan Waktu Yang nanti akan kita pelajari ya Di bagian track data changes Nah nanti ada kaitannya ke situ Oke nah ini ada contoh lagi Untuk relasi many-to-many Untuk entity member dengan book ya Jadi kalau dilihat di sini Satu ID member Dia bisa memiliki Atau tag ini ngambil ya Ngambil atau minjem ya Minjem lebih dari satu buku ya Nah kemudian Satu ID buku ini bisa dipinjem oleh Banyak member ya Jadi many-to-many Nah sehingga dia memerlukan Entity intersection Yang bernama Book transaction ya Di sini Nah gunanya apa ya Si book transaction ini Kalau kita lihat Di sini ada atribut Date ya Transaction date Kemudian ada Transaction type Oke jadi tadi kaitannya dengan Dia menampung nilai yang sifatnya Dinamis ya Nah untuk nilai yang dinamis ini kan Salah satu contohnya adalah Tanggal transaksi ya Jadi dia bisa Setiap hari Bisa kapan saja Kita tidak tahu ya Jadi dia sifatnya dinamis Sehingga di sini Member ya Ketika dia meminjam buku Untuk History dari date transactionnya Disimpan di dalam Book transaction Begitu juga dengan Book ya Book di sini Dia Kaitannya dengan Ya tanggal Kapan buku itu dipinjam Kemudian jenis transaksinya apa Di sini ya Nah ini Kalau dilihat Ternyata ada Bar juga ya Simbolnya Bar relationship Oke Jadi itu untuk Contoh dari Relasi many-to-many Nah ini ada lagi ya Relasi many-to-many Antara Employee dengan job Nah ini nanti Kaitannya dengan History ya Jadi kalau Seandainya Kita ingin Mengetahui Riwayat Pekerjaan Dari employee tersebut Ya Kalau misalkan Melihat dari Entity employee Sama job Yang ada di sini Itu artinya Dia tidak bisa Melihat History Job sebelumnya ya Karena di sini Hanya ada Higher debt Sama salary ya Kemudian Di entity jobnya Di sini ada Title Minimum salary Sama maksimum salary Jadi tidak ada Keterangan Apa namanya Historinya ya History Pekerjaan dia Sebelumnya apa Ya Nah Kalau kita ingin Menyimpan history Berarti kita Memerlukan Entity tambahan Ya Nah di sini Ada namanya Job history Oke Kalau dilihat Di situ Atributnya ada Kapan dia mulai Kapan dia selesai Ya jadi Untuk pekerjaan Yang sebelumnya itu Kapan dia mulai masuk Kapan dia berhenti Atau resign Gitu ya Nah ini pun Akan tetap Direkam Untuk pekerjaan Dia yang saat ini Ya jadi Kalau untuk yang saat ini Berarti end date-nya Masih kosong ya End date-nya Nah itu Berarti kita bisa melihat History dari Pekerjaan si employee tersebut Melalui Entity job history Oke Seperti itu ya Nah ini juga ada Bar relationship-nya di sini Oke jadi Bisa dipahamin ya Untuk Skema relasi M2M Selalu ada yang namanya Entity intersection Ya Tambahan Oke sampai di sini Ada yang mau ditanyakan dulu Sebelum saya masuk Ke subtopik berikutnya Cukup Bisa dipahamin ya Iya oke Semoga yang lain juga Menyimak ya Di sini sudah ada 68 ya Oke Intersection entity ya Oke berikutnya lagi Nah Kemarin pas di praktikum itu Ada simbol Yang namanya diamond ya Ini juga belum sempat Dibahas secara detail ya Jadi kata kuncinya Kalau diamond ini adalah Non transferable relationship ya Jadi Makna dari Transferabilitas sendiri Adalah Kemampuan Hubungan antara Dua instant entitas Untuk berubah dari Waktu ke waktu Nah jadi Kalau bicara tentang Instant dari suatu entitas Itu artinya Nilai ya Nilai yang ada Dalam suatu Atribut entitas Nah jadi Nah jadi si instant ini tuh Dia berubah dari Waktu ke waktu Nah untuk Sebuah non Transferable relationship Itu artinya Tidak dapat dipindahkan Instantnya tadi ya Jadi dia tidak Antara dua Entitas tadi Si instantnya Entitas A Itu tidak bisa Apa namanya Dipindah-pindah gitu ya Nah ini kita lihat Contohnya ya Untuk simbolnya ini ada Diamond ya Nah jadi kalau Dilihat disini ada Contoh Person dengan Country Artinya disini Si person tersebut Dilahirkan Di country apa Ya Nah jadi yang Simbol Diamondnya itu Adanya di person Kenapa Alasannya disini Ada yang Bisa kasih alasan Berdasarkan pengertian Yang diamond tadi ya Ada yang Mau kasih pendapat Kenapa disini Ada simbol diamond Oke karena Orang tersebut Tidak bisa pindah Negara kelahirannya Iya betul ya Jadi itu Alasannya Kenapa disini Ada simbol diamond Artinya Non transferable Dia tidak bisa Mentransfer Atau memindahkan Nilainya ya Berarti disini Orang tersebut Dia sudah Pasti lahir Di negara Atau apa ini Country ya Country Jadi tidak bisa Dipindah-pindah Nah Berikutnya lagi Ada contoh Untuk yang Non transferable Ya disini ya Oh ini ada alasannya Dilihat yang berikutnya ya Nah ini masih yang sama ya Contohnya Jadi untuk Non transferable Relationship ini Dia Sifatnya wajib Atau mandatory ya Oke Ingat ya Kemarin simbol Mandatory itu Seperti apa ya Kalau kita mau buat Dia dalam bentuk Atribut Berarti Simbolnya Apa namanya Bulat tapi hitam ya Atau bintang ya Bintang ya Benar gak Kalau yang Bulat aja Kosong berarti dia Opsional Oke masih ingat Simbol-simbol yang kemarin ya Yang kita coba Dipraktek Nah ini contoh berikutnya Non transferable Ada membership Dengan person ya Jadi keanggotaan Dalam suatu Perpustakaan Yang hanya Atau harus dimiliki oleh Hanya satu orang Dan keanggotaan tersebut Tidak dapat dipindah Ke orang lain Jadi yang dikasih Simbol diamondnya Ada di bagian Membershipnya Jadi ini Contoh dari yang Non transferable Oke Nah ini sampai disini Itu ya Bahasan mengenai Bar relationship Kemudian ada Intersection entity Dan non transferable relationship